Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Aditya Prabandaru Dan saya Hafidh Launia Sidaki Kami dari SMA 1 Prambanan Daerah Istimewa Yogyakarta Judul penelitian kami adalah Archimedesiku sebagai pembangkit istik tenaga mikrohidro Di Sungai Figara Latar Belakang Sungai Figara belum dimanfaatkan secara optimal Perlu adanya pemanfaatan sumber energi air Khususnya dalam skala kecil PLTMH bisa menjadi salah satu alternatif Penyediaan energi listrik yang ramah lingkungan Listrik yang dihasilkan digunakan untuk meminimalkan biaya pengeluaran akibat penerangan Perungusan masalah Bagaimana pemanfaatan aliran Sungai Figara dengan menggunakan PLTMH setiap argimedeskrib Untuk menjelaskan alur rantang sebuah turbin sehingga mampu menciptakan daya sebesar 200 hingga 230 Watt Kelebihan Sistem kontrol dan perawatan yang tergolong sederhana Tidak merusak ekologi sungai Ikan di bawah 1 kg dapat melewati turbin dengan aman Dapat dipasang di saluran irigasi maupun sungai yang kecil Sistem konversi hidrolisis dan efisiensi Torsi Daya hidrolisis Efisiensi Gepit air Diagram alur kerja dari penelitian kami Metode penelitian Analisis data kuantitatif eksperimen Pendekatan studi pustaka dan observasi Teknik pengumpulan data Studi pustaka Dan observasi Spesifikasi aliran sebagai berikut Definisi konsep bagaimana membuat PLTMH di aliran yang datar dengan lebih rendah Output daya yang akan digunakan sebagai penerangan Variable penelitian, variable bebas, dan variable terikat Waktu kegiatan dengan tempat di Sewan Bantul dan di SMA Negeri 1 Prambanan Proses desain yang terdiri dari bedan turbin, generator, aki, dan bendungan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Irigasinya karena tidak lancar Jadi untuk para petani itu sangat menghambat adanya pembuatan tenaga kincir angin itu, petani itu kan airnya sedikit. Grafik hasil penelitian dari daya hidrolisis, daya generator, dan mutaran turbin. Pembahasan Pemasangan turbin di sungai menyebabkan adanya protes dari petani. Turbin dipindahkan ke saluran buangan kolam. Output daya digunakan menghidupkan 8 lampu DC berkapasitas 9 Watt. Adanya PLTMH diharapkan memberikan edukasi tentang ekonomi dan lingkungan. Kesimpulan, sungai figara menghasilkan daya 200-230 Watt. PLTMH dapat menjadi sarana edukasi di sekolah. Daya 72 Watt hanya mampu menghidupkan 8 lampu DC berkapasitas 9 Watt. Terjadi human error. Masekuensinya adalah perancangan ulang dengan output daya yang berkurang signifikan. Pergantian model bendungan menghasilkan daya maksimal sebesar 72 Watt. Saran, pada masa depan, perancangan yang ada bisa dihubungkan dengan IoT. Diperlukan ketelitian dan ketekunan dari perancang untuk meminimalisir kesalahan. Saya Hafidh Launia Sideki. Saya Ditya Parabandaru. Sekian presentasi dari kami. Mohon pamit undur diri. Jangan katakan cinta sepenuh hati kalau kau masih suka bersandibara. Mari budayakan peneliti untuk kemajuan bangsa dan negara. Meneliti itu seru! Terima kasih telah menonton!